Intro Inilah rekaman video CCTV aksi pelecehan seksual terhadap LN 19 tahun karyawati Pertasop atau Pertamini di Jalan Raya Sukabumi Kampung Pasir Tulang Desa Cikahuripan, Cianjor, Jawa Barat pada Senin kemarin. Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh pelaku dengan meremas bokong korban saat melakukan pengisian bahan bakar. Selain itu, akibat suasana lokasi yang sepi membuat korban tidak berkuti kelantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, motif laku mengaku iseng dan hanya spontanitas. Tidak hanya itu, setelah kejadian pelaku juga sempat menanyakan atasannya dan meminta melihat rekaman CCTV. Namun tidak diberikan lantaran atasannya yang memegang. Korban LN berharap agar pelaku bisa mendapatkan balasan sesuai perbuatannya, agar hal serupa tidak kembali terjadi. Ya lebih bisa mikir lagi ke depannya, jangan sampai kayak gitu aja. Ya kan sekarang udah ketangkep juga, gak akan dibiarin bebas. Takutnya kan emang udah kebiasaan takut ke orang lain gitu lagi gitu. Jadi ya biar aja ngerasain apa akibatnya gitu. Menurut kasat reskrim Polresci Anjur, AKP Tono Listianto kurang dari 24 jam akhirnya pelaku Usep Mulyadi, 37 tahun, berhasil ditangkap jajaran satreskrim Polresci Anjur di tempat kediamannya di wilayah kecamatan Cugenang. Selain itu berdasarkan keterangan pelaku, dirinya melakukan perbuatan tersebut baru satu kali. Pada saat itu korban membuat laporan polisi, kemudian kita identifikasi diduga pelaku yang ada di CCTV, yang kemudian viral di media sosial. Kemudian pada pukul 22 tadi malam, tim dari satreskrim berhasil mengamankan terduga pelaku. Hasil pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional. Nasional dan spontan dia memegang daripada... Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan.